Stanley, saya sebelumnya udah fokus kok ke bagian front-end, saya udah mendapatkan customer, tapi penjualan saya masih gitu-gitu aja. Nah, saya sekarang tanya kamu balik, pentingnya itu kamu tau gak, kira-kira apakah kamu biasanya ada cara-cara untuk mempertahankan customer kamu sekarang menjadi long-term customer gak? Lalu, ada berapa kamu yang mau minta dia... Hey guys, mungkin kamu sekarang pengen coba untuk merintis usaha nih, tapi kamu takut karena kamu mungkin melihat orang-orang sekitar kamu atau teman kamu yang mereka udah merintis usaha, tapi mungkin di tahun pertama atau kedua udah gagal. Nah, video ini saya akan memberikan kamu alasan utamanya, tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya, termaksim. Oke, kita langsung masuk ke topi aja. Jadi, dalam bisnis mempunyai 3 komposisi penting. Pertama, front-end, mid-end, dan back-end. Kalau mid-end, kita ekskluarkan dulu. Jadi, front-end ini apa? Jadi, ini merupakan salah satu bagian yang untuk bagaimana untuk mendapatkan customer lagi. Back-end merupakan sistem supportnya ya. Jadi, kalau untuk pemula, biasa mereka kebanyakan fokus di bagian back-end. Dan, kamu harus kamu tahu ya, kalau kamu sekarang merintis usaha, artinya kan baru mulai nih. Yang paling penting apa? Yaitu adalah penjualan atau sales. Kalau kamu tidak ada penjualan, ya tentu kamu nggak ada dana dong. Kalau pemula ya, mereka kebanyakannya fokus di bagian back-end. Apa itu back-end? Finance, accounting, mungkin kamu ada gudang sekarang, atau toko, kamu ingin mendapatkan warehouse management sistemnya, lalu mungkin software accounting sama software lainnya ya. Untuk mungkin kamu pikir tuh, saya harus membuat sistem yang bagus banget nih, untuk bisa memperlancar segala hal. Salah, untuk awal, kamu tuh harus pikir cara untuk bagaimana menggunakan sales yang tepat dan marketing. Dan, yaitu adalah bagian front-end, untuk mendapatkan customer lagi gitu. Tentunya dong, misalnya kamu sekarang nggak ada customer, ya kamu tentu nggak ada cash. Kalau nggak ada cash, kamu mau kayak mana untuk membiayai segala beban operasional, kamu udah administrasi. Ya, kamu nggak usah back-end lah. Kamu nggak akan bisa biayain gaji karyawan kamu, dan segala macamnya. Nah, misalnya kamu sekarang nih, lagi buka usaha mikro ataupun kecil ya. Misalnya kamu sekarang penjualan per bulannya tuh, mungkin 3 juta atau 5 juta. Kamu harus pengen cari cara, gradual itu harus kita bisa tiketkan. Mungkin sekarang kamu pendapatannya 5 juta nih. Kamu coba pikir cara untuk bisa bulan kedepannya, kali 2 lagi, menjadi 10 juta. Dan, mungkin bulan kedepannya lagi, menjadi 12 juta, bahkan 15 juta. Jadi, kita secara perlahan-lahan, kita harus naikkan penjualan kita. Jangan salah fokus ke bagian back-end-nya. Jadi, kalau kamu udah dapat dana nih, misalnya dari 5 juta sampai 10 juta, kan ada kelebihan dana nih. Kamu bisa coba untuk ambil dana itu, untuk diinvestasikan ke bagian back-end. Itulah baru waktu yang tepat untuk fokus ke bagian back-end-nya. Nah, video ini kan sangat berguna nih, untuk bagi teman-teman. Saya mau minta bantu kamu, coba untuk share ke teman-teman kamu ya. Biar mereka juga bisa tahu dulu, apa yang perlu kamu persiapkan untuk awal berbisnis. Oke, selanjutnya apa? Kamu sekarang kan udah tahu nih, yaudah, front-end penting. Oke, jadi bagaimana mau menggunakan cara-caranya untuk bisa mendapatkan customer? Pertama, ada sales. Kedua, yaitu dalam marketing. Selanjutnya yang perlu kamu ketahui itu apa? Yaitu adalah tipe-tipe customer. Pertama apa? Kalau sebelum jadi potential customer, yaitu adalah mungkin masyarakat, viewers aja. Dan kedua adalah potential customer atau kandidat sebagai customer. Jadi orang ini, dia masih belum jadi customer kamu ya. Ketiga, yaitu adalah existing customer atau new customer. Masuk keempat, yaitu adalah long-term customer. Nah, kamu sekarang pasti tanya aku nih, Stanley, saya sebelumnya udah fokus kok ke bagian front-end, saya udah berdapatkan customer. Tapi penjualan saya masih gitu-gitu aja. Nah, saya sekarang tanya kamu balik, pentingnya itu kamu tau gak? Kira-kira apakah kamu biasanya ada cara-cara untuk mempertahankan customer kamu sekarang menjadi long-term customer gak? Lalu, ada berapa kali kamu minta dia referral? Apakah kamu udah minta dia referral gak? Minta dia rekomendasi bisnis kamu atau jasa kamu ke temannya lagi. Apakah ada? Lalu kedua, apakah kamu ada upsell dia gak? Itu penting banget loh kalau upsell referral ini. Jadi itu referral, artinya dia merekomendasikan bisnis kamu ke orang lain lagi. Otomatis kamu mendapatkan penjualan lebih lagi dong. Dan upselling merupakan misalnya kamu sekarang mempunyai beberapa produk nih, ada tiga produk. Kamu mungkin sekarang menawarkan dia satu produk. Kamu coba cari cara untuk bisa menawarkan dia produk yang kedua dan ketiga ke dia. Jadi itu namanya upselling. Kita mengupsell dia lebih. Sehingga penjualan kamu akan semakin besar. Coba kamu pikirkan dan kamu tanya kamu sendiri. Apakah kamu ada coba melakukan hal-hal itu? Bila kamu suka dengan video saya, saya mau minta bantu kamu untuk komen di video ini ya. Dan juga ingat di subscribe. Terima kasih dan see you in the next video.